Halo semuanya, jumpa lagi dengan podcast skala Udah dengerin podcast skala yang ngebahas tentang hidup minimalis? Podcast hari ini juga akan disampaikan oleh Arina Tapi tentang insecurity Penasaran seperti apa? Tetep dengerin podcast ini Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Serta share ke teman-teman Sehingga semakin banyak teman-teman yang mendapatkan insight Dari podcast dan video-video yang ada di channel ini Selamat mendengarkan Tengah lagi sama aku, Arina Hasanah Dan pada akhirnya aku bikin podcast lagi ya Lali ini aku akan membahas suatu fenomena yang menurut aku menarik Karena sering banget dijumpai di berbagai kalangan Termasuk teman-teman aku sendiri Apalagi kalau bukan insecurity Kayaknya insecurity emang luas banget ya cakupannya Dirasakan oleh banyak orang Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa Tidak terkecuali anak-anak muda Terutama yang sedang dalam masa quarter life crisis Sering gak sih kita ngerasa bahwa diri kita itu banyak kurangnya Kita membandingkan diri kita dengan orang lain Dan merasa bahwa orang lain itu lebih baik daripada kita Padahal kan belum tentu Nah, kebetulan aku ketemu sama buku yang menurut aku menarik banget Judulnya Timeless Beauty Atau kecantikan yang tidak termakan oleh waktu Awalnya aku kira buku ini ya kayak buku-buku kecantikan pada umumnya Yang membahas tentang tips and trigger cantik Atau bahas tentang makeup, bahas tentang fashion, dan lain sebagainya Bahkan aku juga kira ini semacam buku-buku klasik kecantikan yang meminta kita untuk memandang kecantikan dari dua sisi Baik dari dalam maupun dari luar Tapi sekedar informasi aja dan gak menerangkan gimana sih caranya Gimana sih bentuk kecantikan dari dalam itu Nah, Timeless Beauty ini menurut aku adalah solusi karena dia selain meminta kita untuk melihat kecantikan dari dalam dan luar Dia juga mampu memberikan image atau bayangan Gimana sih sebenarnya kecantikan dari dalam itu dan mengajak kita bersama Tidak hanya mengajarkan tetapi juga mengajak kita untuk be positive Menjadi orang yang positif dan menyebarkan positive vibes Nah, tidak hanya dengan mengajarkan tetapi juga mengajak agar kita bersama-sama menjadi orang yang lebih positif Apa gak ada hubungannya dengan insecurity? Tentu ada dong ketika kita memandang segala sesuatu dari sudut pandang positif Maka insecurity akan dengan sendirinya berkurang Di buku Timeless Beauty ini penulis dengan apik membagi tips-tipsnya melalui beberapa bagian Dan aku coba untuk rangkum menjadi dua garis besar Yang berkaitan dengan diri sendiri dan yang berkaitan dengan orang lain Dimulai dari diri sendiri dulu ya Yang pertama harus dilakukan adalah mengetahui Sebenarnya apa sih definisi dari cantik itu sendiri Apa iya sama dengan definisi standar kecantikan pada umumnya Dan kita pun tahu bahwa standar itu mengangkat di pikiran Karena udah dicekokin dari dulu oleh media melalui iklan-iklannya Yang pada akhirnya hanya ditujukan agar orang-orang membeli produk yang mereka tawarkan Padahal media itu dunia yang fake banget gak sih? Udah melalui berbagai tahapan proses Baik konsep, editing, polishing, dan lainnya Sehingga hasil yang keluar adalah hasil yang sempurna Model-modelnya jadi cantik-cantik banget Alhasil kita yang biasa ini akan melihat bahwa Ah seharusnya aku kayak gitu kalau mau cantik Ah seharusnya aku kayak gitu kalau mau menarik Putih, tinggi, langsing, mancung, dan masih banyak lagi Itu toxic banget gak sih? Aku suka banget ketika penulis mencoba menghadirkan berbagai narasumber Yang ternyata merupakan para beauty entusias Atau vlogger-vlogger kecantikan Yang mengejutkan adalah ketika aku baru tahu Banyak dari mereka yang ternyata kehidupan masa lalunya itu gak secara sekarang Bahkan bisa dibilang suram Karena ternyata penuh dengan bulian Bahkan banyak yang menerima buli sejak mulai sekolah sampai kuliah Heran gak sih? Padahal mereka vlogger kecantikan loh Kok bisa ya? Ada yang sering diejek karena jerawatan Ada yang sering diejek karena hitam Gendut, pesek, sampai-sampai mereka dikucilin Gak sekedar ngatain loh Dan bahkan sampai pengen pindah sekolah Gila sih Aku aja Dan mungkin banyak dari temen-temen yang lain Dan mungkin banyak dari temen-temen yang mendengarkan Gak sampai mendapatkan perlakuan segitunya Ya gak sih? Terus gimana ceritanya? Gimana caranya mereka bangkit? Mereka membagi kritikan atau masukan menjadi dua Kritik yang membangun dan kritik yang menjatuhkan Kritik yang membangun adalah kritik yang diarahkan ke hal-hal yang bisa diubah Contohnya kayak kulit yang kusam Kita bisa kan mengubah kulit kusam menjadi lebih bersih dengan merawat kulit Atau berat badan Kita bisa mengubah berat badan dengan pola makanan yang teratur Dengan hidup yang lebih sehat, olahraga Kita juga bisa mengubah bau badan menjadi lebih wangi dengan menjaga kebersihan Atau kita bisa mengubah makeup yang kita rasa tidak cocok menjadi makeup yang lebih cocok Ya dan lain sebagainya Sedangkan kritik yang gak bisa kita ubah dikategorikan sebagai kritik yang menjatuhkan Contohnya ya kayak hidung yang kurang mancung, mata yang sipit, tinggi badan Ya mungkin bisa sih kita ubah Tapi kan perlu proses yang mungkin menyakitkan seperti operasi plastik atau sudut lemak Emang kita mau? Nah cara mengatasinya ya dengan penerimaan Menggali seperlunya aja Dan pada akhirnya menganggap kayak angin lalu gitu Ya mau gimana coba ya kan? Ada satu kisah yang diceritakan di buku ini Tentang seorang beauty enthusiast Yang beliau dulu selalu diecek sama temen-temennya Karena kulitnya gelap Sering dibilang kumal, dekil, hitam Sampai-sampai beliau mencoba untuk berubah Karena pada mulanya beliau menganggap itu sebagai kritik yang bisa diubah Beliau coba ubah dengan lururan tiap hari Tiap hari cuy Sampai akhirnya beliau sadar Beliau gak berubah menjadi putih Cuma jadi lebih bersih Dan sepertinya gak akan berubah jadi putih juga Walaupun harus mandi pemutih tiap jam Karena emang udah dari sananya Emang iya Kayak yang di film Crazy Little Things Called Love Yang Thailand itu loh Yang dia mencoba untuk berubah menjadi putih Sampai akhirnya dia bener-bener jadi putih Dan bisa dapetin si ganteng Mario Maurer Eh, Sean Ding Sean Sehingga pada akhirnya si Beauty Enthusiast ini menganggap bahwa kritikan yang ditujukan ke dia adalah kritik yang gak akan bisa diubah Maka beliau mulai ke tahap penerimaan Dengan tetap menjaga kulitnya menjadi bersih Beliau akhirnya sadar bahwa sebenarnya memiliki kulit gelap itu gak masalah Dan bahkan bisa dia jadikan kelebihan Beliau akhirnya mulai merawat kulitnya jadi kulit yang bersih Warna keemasan macam kulit eksotis gitu loh Dan itu ternyata warna kulit yang diidamkan banyak orang Terutama bule-bule Sampai harus tanning, pakai lotion tanning, cream tanning segala Dia mengubah kekurangannya menjadi kelebihan Dan itu malah menjadi ciri khas beliau Sampai beliau saat ini bisa menjadi Beauty Enthusiast terkenal Ngomong-ngomong soal penerimaan Disampaikan juga satu ungkapan yang menurut aku bagus banget Bahwa sebenarnya hidup itu adil Semua mendapatkan proporsi kelebihan yang sama Anggaplah nilainya 100 Yang membedakan adalah presentase dari nilai tersebut pada setiap aspek Contohnya si A yang memiliki nilai kecantikan 50 Kekayaan 20 Dan kecerdasan 30 Yang berarti dia cantik Tapi gak begitu kaya Dan lumayan cerdas Beda halnya dengan si B Yang memiliki nilai kecantikan 20 Kekayaan 50 Dan kecerdasan 30 Ya meskipun tingkat kecerdasan mereka sama Tapi kok dibandingkan dengan si A Si B ini gak begitu cantik Tapi jauh lebih kaya bukan? Nah yang menjadi masalah adalah ketika mulai timbul rasa iri Si B yang kurang cantik Pengen jadi lebih cantik Misal pengen rambut bagus si A Ketika nilai kecantikannya meningkat menjadi 30 Yang berarti nilai totalnya otomatis menjadi 110 dong Padahal batas proporsi nilai setiap manusia adalah 100 Ya gak bisa Yang bisa dilakukan berarti ya dengan cara barter atau tukeran Kalau si B mau satu kelebihan dari si A Ya dia harus mau menukarnya dengan satu kelebihan yang dia punya Misal mau rambut bagus si A Ya si B harus mau tuker dengan misal mata yang dia suka banget Dan kalau jadi dituker berarti dia kehilangan si mata indahnya dong Emang mau? Nah buat aku sih ini ampuh Dan dari penerimaan itu akhirnya kita jadi lebih bisa bersyukur Dengan apa yang kita punya Hasilnya tentu jadi lebih bahagia Dan kalau kita udah bahagia dan bersyukur Yang perlu dilakukan selanjutnya adalah confident atau pede Ada sebuah cerita di buku ini juga Ketika membandingkan dua orang yang mau photoshoot Orang yang pertama secara physically appearance Sempurna banget Cocok dengan kriteria photoshootnya Tapi apa? Orang ini malah minder Dia nangis gak pede Hasilnya ya jadi gak all out Di kamera jadi gak bagus Dan alhasil Tim harus ngambil jalan opsi yang lain Ganti model Orang kedua ini Gak sesempurna yang pertama Anggaplah tingginya gak terlalu sesuai dengan kriteria Tapi dia pede-pede aja Yang dihasilkan ya foto yang bagus Juga sama halnya dengan dunia sosial Orang yang pede Akan terlihat lebih menarik bukan? Lebih enak untuk dideketin Dan diajak ngobrol Dari sana kita jadi tahu Bahwa confident akan berpengaruh sama hasil Sama aura kita Maka selain menjadi confident Kita juga perlu open Senyum Ramah Sehingga yang terpancar Adalah positive vibes Kemudian lanjut ke yang kedua Yang berkaitan dengan orang lain Aku pribadi Belajar banyak ketika membaca buku ini Dan kisah-kisah orang lain yang ada di buku ini Kisah-kisah orang-orang yang amat tersakiti Karena merupakan korban bully Jadi timbul empati Ya ampun Ternyata kalau dibully itu segininya ya Ternyata gitu rasanya Jangan sampai deh Jadi orang yang sebegitu jahatnya Sampai nyakitin orang lain Ada satu kata-kata yang menurut aku menarik Dan aku kutip Respect people's feelings Even if it doesn't mean anything to you It could mean everything to them Atau Hargainlah perasaan orang lain Karena meskipun itu gak berarti apa-apa buat kamu Bisa jadi itu berarti segalanya buat mereka Dalam banget gak sih Kita bener-bener gak tau Sebenernya orang lain tuh merasakan seperti apa Bisa jadi di luar mereka senyum Tapi ternyata di dalam ada luka yang mengangah Bisa jadi mereka depresi Atau pernah mencoba bunuh diri Dan apa yang kita tau Maka hargainlah orang lain Kalau gak bisa berkata baik Maka lebih baik Ya Karena diamu adalah emas Ya jadi orang yang lebih positif aja Dan ada juga yang menurut aku parah Dari kisah yang diceritakan Si pengajak itu gak hanya berhenti Sampai kengatain aja Tapi juga dia gak sadar diri Bahwa apa yang dia lakukan itu salah Dengan bersembunyi di balik kata-kata Baperan Aku yakin banget juga Bahwa banyak orang juga melakukan hal yang sama Manusia memang diciptakan dengan perasaan Dan gak semuanya punya perasaan Sekeras kita Atau kamu Atau sekeras batu dia Bisa jadi Apa yang kamu sampaikan ke teman-temanmu Itu bener-bener menyakitkan Dan kamu juga gak akan tau kan Juga yang terakhir Kamu akan terlihat jauh lebih menarik Dan jauh lebih cantik Ketika kamu bisa menyampaikan Apa yang kamu pikirkan Kamu punya pendapat pribadi Itu menurut aku menarik banget Dan akan jauh lebih menarik Ketika berdampak ke orang lain Semisal Kamu ketemu orang yang kulitnya mulus banget Kamu bisa menyampaikan ke dia Bahwa kulitnya itu bagus Itu bisa menjadikan si orang tersebut lebih pede Karena Pastinya setiap orang punya Insecurity-nya sendiri-sendiri kan Dan hal tersebut Juga perlu diikuti dengan satu langkah Admire someone else's beauty Without questioning your own Kagumilah kecantikan atau kelebihan orang lain Tanpa memperhatikan dirimu sendiri Itu akan sangat berdampak Pada insecurity yang kita rasakan Aku akan menutup Dengan kutipan yang menurut aku bagus banget True beauty comes from being you The more you show who you really are The prettier you will be Just be you Be yourself And be the best version of you Sekian kalau podcast kali ini Semoga ada manfaatnya ya Sekian Dadah Sub indo by broth3rmax